Kalau orang tua saya dulu cita-cita nyuruhnya saya jadi polwan Atos pemisah, mam Nokia atos Mam Kalau istilah nama badut, pake mahal sih ibarat gitunya Saya juga belajar nama hal Nah, saya rubah ini Karena ini udah pernah saw di mana-mana om ya Halo teman-teman Wah, wah Oke, nah Ini saya dapet pin dari Bali Harganya murah Rp390.000 Tapi kalau kita bikin sendiri sih paling Rp25.000 Ya, karena saya ingin punya Ini dari teman-teman dari Malaysia Teman Malaysia dari WSE juga Saya ingin kenangan-kenangan Bayang mahal ogek itu istilah nama asya Boga ibarat gitunya Nah, kalau saya udah pake perform ini Orang lain mengira satu nasar Nasar Seperti mati lampu Masjogena 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 Guntang Etak kaos tangan mana Ya Siap ya Mati kaos tangan ada di sana Oke, pemirsa yang masih penasaran Ditonton terus Channel Youtube-nya Sandiga TV Ya Nanti Kita akan sering-sering kolaborasi ya Di sini ya Oke, ini Jadi pake kaos tangan dulu ya Kaki ya Kalo ada Kalo ga ada mah jangan Kada om Kayak gapapa lah Kaki gitu Boleh sempat disini wek Ketama masih baru dah sempatuna khusus buat dipromosikan Ini sepatu baru tuh Ini sepatu baru tuh Masih belum di Si dress ya Ini produksi mas Mister ini Ya ini produksi saya dan tim hebat Jadi Dari komunitas tuh saya mau rekrut beberapa Keahlian Skill Mau dari yang suka bikin badut karakter Aksesoris badut Seperti Sepatu badut ini Ini saya hargakan mulai dari 500 ribu Maha sih Tapi ya banyak yang beli tetep Karena Sepatu ini Khusus Untuk dipakaikan badut Gitu Kalo Sepatu yang lain Makan masih ada yang Ini Yang lebih murah juga Nah kalo ini namanya kacamata ya Gak ada kacanya ya Gak ada kacanya ya Gak ada kacanya Gak ada kacanya Ada ini sering aja tuh Masih ini masih halus Oh itu Tembus pandang Tembus tuh Gitu Nah kalo perform gini Saya jadi inget Itu lagu khusus Mister Andika Oh iya lagunya Boleh di setel dulu gak Soundtracknya ya Punya soundtrack Itu yang nyiptain siapa soundtrack itu Yang nyiptain Itu yang nyiptain Temen saya Paisal Indonesia Got Talent Di IGT Jadi Paisal itu Sahabat saya Di Apa di entertain lah Jadi saya main ke rumahnya Dia tiba-tiba Ngobrol panjang lebar Menceritakan Saya seperti apa Besulap Badut Gini gini Baru dia terinspirasi Gitu kan Langsung direkam disana Gitu ya Mister Aku coba bikin itu ya Saya bikin Bikinin lagu buat Mister Biar bagus Katanya Gitu Boleh ah Kata aku Gitu Tapi udah Aku mah Namun kita Mayar macam Boga Gitu 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 Alhamdulillah Di tiap acara saya Diputerkan terus Jadi Ciri khas tersendiri Justru ya Bahkan teman-teman dari Luar kota juga Udah Melihat saya tuh Seperti ini Seperti apa Intinya mah Udah Udah punya lagu sendiri lah Gitu Ini lagunya Gitu Kita pengen lihat jogetnya Gimana Berdiri duduk Berdiri dulu Gitu Gitu Gunila kadi Celebrity Uh Gimana Asik Ini Asik Ini 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 untuk olahraga sebelum Kita perform jadi anak-anak biar sehat dan bukan Lagi Ya itu Asik Puter balik Hei Mister Adika Yeee Hei 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 Gitu kan Mungkin Kalaupun Teman-teman Youtube dari Sandega TV penasaran Ya ini timnya Ada diizinkan Saya undang Beliau ada disini juga Dia adalah salah satu motivator saya Salah satu motivasi saya Saya terjun di dunia badut Dan beliau adalah MC Istilahnya Professional MC lah gitu Jadi MC pertama untuk acara ulang tahun Yang saya tahu untuk khususnya Di Asik Malaya Beliau lah salah satu Penggerak ataupun Yang selalu memberikan motivasi-motivasi Dalam game Boleh dipanggil aja Dipanggil aja Kita panggil aja ya Oh Om Pongki Sini dong om Kita berbincang-bincang Nanti Om Pongki hadir kesini Alhamdulillah Oh ini Om Pongki ya Apa kabar Ini Om Pongki Apa kabar Om Aduh saya kalau udah deket gini sih Jadi Jadi Om Pongki Ini yang suka jadi MC di performnya Mister Andika gitu ya Iya betul Jadi kalau saya perform itu Ya MC Udah mau sama yang lain Jadi kalau ngundang saya ya Saya harus sepaket lah sama Sama Om Pongki gitu Jadi ini bener sama Om Pongki? Alhamdulillah betul Udah dari kapan nih ikut sama Mister Andika nih? Eh Saya ngikut sama Mister Kurang lebih Ada lima tahun 6 tahunan ya? 6 tahun 6 tahunan lah Dari kapan sama Mister Ika Dari mulai dibayar 25 ribu Sampai sekarang Bahkan nasi kota kan pernah Sampai kopi aja Alhamdulillah Pernah Sampulannya gak basuh Ini awal bertemunya gimana nih? Bisa Bisa kerjasama gini Hmm Jadi kebetulan Kalau Kalau saya terjun di dunia Ya cuap-cuap gitu Mungkin tahun 97 Waktu itu saya Jadi salah satu Restoran Fast food gitu ya Cuman Waktu itu ada tuntutan Bahwa di restoran tersebut Harus ada ulang tahun gitu Cuman tidak ada MC Saya maksakan diri gitu Gak bisa sih Cuman pernah cuap-cuap di Agustusan Paling dulunya Masuklah disitu Saya terjun ke dunia cuap-cuap Nge MC anak-anak Anak-anak Cuman saya Kerja disitu Cuman bertahan 6 tahun Saya keluar Nah ketemu lah Gitu Jadi tadinya Saya MC Mister Antika ada acara Satu-satu acara Dimana ada butuh MC-nya Ada butuh pesulat Ya Jadi awalnya Sengaja Ketemu di acara Gitu Ya Akhirnya Semakin kesini Semakin kesini Ya kemistrinya Dapet lah Gitu Cuman saya pernah faktum dulu Selama 4 tahun Pegang canggul Balik lagi Ketemu Mister lagi Gabung lagi Alhamdulillah Sampai sekarang Alhamdulillah Sekarang udah Mulai naik daun lagi Selama kemarin Pandemi kan Kita udah Hampir-hampir No event gitu ya Sekarang Kita mulai roadshow lagi ya Om ya Alhamdulillah Alhamdulillah Rencana Mudah-mudahan tahun ini terlaksana Kita roadshow Bali Bali Mantap Cuman untuk sekarang Kita roadshow bareng dinas Perikanan pertanian Sebetulnya Itu 2 tahun kebelapas Mulai pandemi lah Kita ada Ada program Itu Salah satu universitas Kita sih itu Kita kerja bareng Jadi roadshow Bali dan Lombong Cuman keburu pandemi Ya Ya Dikat dulu lah Depending dulu mungkin Cuman alhamdulillah Sekarang lagi bergerak lagi Salah satu di Salah satu dinas di kabupaten Kota Tasik Udah lama sih Bekerja sama Sama kita Acara gerakan minum susu Gerakan edukasi lah gitu Ke masyarakat Ke sekolah-sekolah Alhamdulillah udah Udah bertahun-tahun Acaranya kita yang ngisi gitu Kita dan Nggak mau ke yang lain Katanya sih Oh iya Terus ini Apa Badut Pustaka gitu ya Dinamakannya itu Oh iya Badut Pustaka itu Salah satu dari Komunitas Badut Gerita Sikmalaya Dan yang Menderikan pada program Salah satu program dari BGT gitu Itu di acara sosialnya Kita Memberikan literasi Membaca Membaca Kita datang ke kampung-kampung gitu Khususnya Untuk bulan puasa Kita rutin gitu Dan Untuk satu bulan sekali Biasanya kita Agenda Satu kali Dalam satu bulan gitu Kita Datang ke Satu kampung Atau satu halaman Itu permintaan dari Tuan rumah Atau dari Apa Satu organisasi Atau komunitas gitu Kang main dong ke darah lengkong gitu Disini banyak anak-anak Yang daripada Main Untuk para ruguh Lebih baik kita Membaca Atau apa Dan Saya mencoba Mempunyai ide Pake kostum badut Datang ke Kampung itu Dan Membawa buku Di cover Gitu kan Kita Baru bermulai Disana Nanti videonya ada Di Berikut ini Jadi itu Udah program rutin BGT gitu Ya Program BGT Program sosial Bukan satu Tahun Bukan satu tahun sekali Dalam satu tahun Satu bulan Satu bulan itu Ya Satu bulan Satu kalilah Satu bulan Satu kali kunjungan Biasanya bulan-bulan puasa itu Jadi bulan puasa Kita programkan beberapa Beberapa tempat gitu ya Jadi Ya ngajak Ngajak bareng baca Sama anak-anak gitu Jadi Sambil gak buburit Mungkin gitu ya Ya betul Jadi harapannya mereka Sekarang kan anak-anak Udah kurang Gemar membacanya Jadi Ya kita ajak Menyenangkan aja dulu Membaca Tapi dengan cara kita Memberikan kesenangan dulu Biar mereka Gemar lagi Membaca Mengedukasi Dengan cara yang Ceria Iya betul Ini om Boleh dicontohin Kalau Perpom kan jadi MC nya ya Om Pongki ya Iya betul Ini manggilnya gimana nih Boleh dicontohin gak Hehehe Hehehe Jadi gini Jadi kalau Kalau kita ngisi acara Jadi pinginnya kita itu Tensi acara Semakin lama itu Pinginnya kita semakin naik Iya Jadi Makanya kadang-kadang Saya juga suka Gaguh Masyep Ketika saya masuk Saya ada co-host lagi Hehehe Ada co-host lagi Ada co-host nya Ya co-host nya Ya co-host nya Jadi gitu lah Jadi tensi kan semakin Semakin lama tuh bukanya Don Jadi ketika Saya main Ya game Ya game Anak-anak gimana Untuk bagi-bagi hadiah atau gimana Nah setelah itu Yang penting mereka itu Tertawa aja lah gimana gitu Tapi Ada etika-etikanya juga Nah ketika sesi di akhir Acara kan semakin ke puncak nih Jadi kita bikin penasaran dulu Yang hadir tuh Misalkan saya suka panggilnya gini Baik adek-adek Untuk selanjutnya akan yang Tampil disini adalah Dia seorang anak kecil Saya suka gitu Dia usianya baru tujuh tahun Tetapi walaupun tujuh tahun Dia luar biasa Pertama dia bisa menurutkan Macam-macam suara hewan Kedua Dia bisa bermain sulap Walaupun baru tujuh tahun Dia berasal dari Jerman Nah gitu deh Nah disitu Kadang-kadang saya suka promo Penasaran kan? Kalau penasaran coba aja lihat Channel YouTube nya Andika Jerman Jadi Makanya asap kebertaian naik Ya Makanya coba lihat tuh Biar gak pernah sulap Oh ya Tapi jangan lupa Gini kan Dikepoin aja Dari mana deh? Jerman Berapa tahun? Tujuh tahun Bisa bermain apa? Sulap Bisa menurutkan suara apa? Hewan Kita panggil sama-sama Gitu Inilah dia Tapi mohon maaf Buat bunda Buat adek-ade Karena enaknya masih kecil Nanti kalau misalkan bunda gemes Jangan dicubit ya Gitu Nah jadi gitu lah Jadi mereka tuh penasaran siapa Kota dari Jerman Anak kecil Lama-lamain biar gemes Barulah Itulah dia Mister Andika Ada oh Musiknya juga Back soundnya Ketika dia masuk tuh Gitu Ya ketika masuk Dengan gaya aja dia Jadi Ketika dia muncul juga Karena tadi Image nya tujuh tahun Dan ketika munculnya Ya seperti ini Jebrogah Ya udah kena gitu ya Udah kena Wah gitu Udah dipatah Gitu gitu Jadi Jadi Dengan muncul Baru munculnya juga Mereka udah bisa senyum Gitu lah Seperti itu Begitu Contoh Jangan ingin tahu Cara menurutkan suara binatang Atau apa Begitu dia masuk Juga saya Sampai mempromosikan Bahwa Mister Lika tuh Dia pernah tampir di apa Di apa Di apa Dan saya suka Mister Lika Tadi udah promoin Bah Mister tuh Bisa menurutkan suara hewan Coba nih Ada-ada tebak Hewan apa Hewan apa Mereka kan ke Jawa Ayam Jantan apa betina Jago atau bikang Nah gitu Oke, kejokakang Jago atau bikang Jago atau bikang Jago Jago Yang betinanya gimana Ya Ya Kayak gitu lah Gitu Gitu Lanjut Suara apa lagi Teko Nah itu kan Teko 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 Suara apa lagi Suara apa lagi Suara apa lagi Mereka Apa itu Mereka Ada yang bilang Kambing Kalau kambing gimana Kambing Kambing Nyebut Doma 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 Seperti itu lah Mereka kadang Oh aku minta badut Sulap aja Atau Oh aku maaf Minta badut MC Jadi kita menyesuaikan juga Jadi ada badut sulap juga ya Ya betul Boleh dicontohin salah satu trik sulapnya Ada yang gampang aja Kita dengan menggunakan air teh Air Panta Air yang kayak gini Oh air teh itu ada saya Oh punya Nah udah itu aja Ambil aja sama si Om Nah itu di situ Air teh ya Itu deket piano Deket piano Deket piano Om Jadi dengan air teh aja Itu jadi trik sulap gitu Ya trik sulap ini Coba Gimana nih Kita lupa belum di ini dulu Masih panas tadi nih Kampasnya udah dibuang ya Bismillah Kampas 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 Enak Coba Saya sulap ini Air teh Minumnya senang air teh atau air putih? Ya teh hangat Teh hangat Kalo? Boleh putih Boleh Sweeten Sweeten Air putih Sok sweeten dah lah Atau kaya Kak Ega Ngelehan lah ke si Om Karena si Om senang warna putih Gimana kalo ini Saya rubah jadi warna putih? Wah masa bisa Penasaran? Mau dicoba? Ini air teh jadi Air teh jadi air putih Beneran Coba bisa gitu Sok Coba Caranya Gini Simsalabim abrakadabra Nanti kan bening sendiri Tapi dengan cara dikocok-kocok Simsalabim abrakadabra Coba pemisah dia lihat Simsalabim abrakadabra Coba tuh Ada ga? Engga Engga Ga ada reaksi lah Ga ada reaksi Koaks ini Kalo ga punya gini Satu kali lagi Sambil gini Simsalabim tangannya gini Tangan gini Nah gini Simsalabim Abrakadabra Abrakadabra Air teh Berubah Bening Siap Kira tangan Om Kira Siap Bening Berubah Gini Wah Hahaha Pasti pemasaran ya Kok bisa Kok bisa Bisa ya Bener ya Nah jadi itu Salah satu trik sulap Yang kita sering dilakukan Buat acara ulang tahun Ada yang lebih Lebih ekstrim lagi Wah Kita punya ikan kecil Bisa sampai 3 meter Terus Di dalam teko Namanya teko Kuci Kuci Hotahe Itu akhirnya ga pernah habis Bahkan 3 ember Ibu-ibu yang datang juga Bawa suasku Sampai banggir Sampai banggir gitu Tuh sana Ini yang penasaran nih Air teh Om Dicoba diminum dulu Om Oke Bismillahirrahmanirrahim Wah Jadi air putih ya Hahaha Loh-loh batik sih Gap Hahaha Haus Hahaha Jadi Ada badut sulapnya Gitu juga Ada badut sulap Yang penasaran nih Undang aja Mister Andika ya Hahaha Kalau mau undang saya Boleh di channel Youtube SandigaTV Atau Andika Jerman Iya Jadi Kita juga bakalan show Barang-barang ya Dan rencana juga Saya benar-benar di tahun ini Terlaksana Saya akan mencoba Perform Big Show Clone Big Show Sama Magic Street Kita mulai dari Sekarang lagi dalam perencanaan Kita Lagi masih dalam konsep lah Kita mencoba ke tempat wisata Ke alun-alun Dadahat Jalan hajit Dan tempat-tempat keramaian Bisa kita pakai kostum badut Ataupun Wajah ganteng asli saya Dengan bermain Treat sulap gitu lah Saya juga jadi Pengen sulap Nih bisa ajarin satu treat enggak? Gampang sekali Jadi Kita menggunakan koin yang ada Jadi pengen bisa sulap Koin juga Dengan menggunakan koin yang ada Koin Kayaknya punya koin enggak? Enggak Jadi di cek aja nih sama kayak gini Udah di cek dulu tuh Koin Nanti saya Saya kasih tau triknya nih Jadi pemula juga bisa langsung Bisa, ini langsung bisa Karena kita menggunakan koin Yang namanya koin itu adalah sulap Sulap Trik kecepatan tangan Yang koin dimasukin kesini Pernah lihat enggak? Koin dimasukin kesini Lihat Dimasukin kesini Bisa tembus ke belakang Kesini Gimana tuh? Gini dimasukin pelan-pelan aja Koinnya enggak ada Gimana tuh triknya tuh? Gimana tuh? Gimana tuh triknya tuh? Ajarin dulu aja Satu, dua, tiga, peluk Diginiin Dengan hati ini yang Ngeplong Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Ada Satu kali lagi Coba teliti ya Siap Selamusnya Satu Dua Satu, dua, tiga Tiga Hilang Koinnya kemana? Hah? Disini ada enggak? Enggak ada disini ya tuh Bawa etra collect tuh Ya Ini trik 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 kecepatan tangan Kalau jadi itu harus Belajar kecepatan tangan dulu Mau tahu rahsianya? Nanti saya kasih tahu Tapi jangan di Di Youtube ya Ini Khusus aja nanti ya Gak dikasih apa-apa ya Di balik layar Di balik layar Oke siap Senok Senok bisa Senok bisa Senok Senok Pernah lihat senok dilihatin bengkok? Karena Diginiin bengkok pernah? Iya Ya udah kalau pernah Gerti gak? Tapi kan gimana Kalau bisa di rumah belum pernah tahu ya Jadi Buat pemirsa aja ya Senoknya dibengkokin ya Periksa dulu Periksa dulu Iya ya Kalau secara langsung belum lihat Oh belum Belum lihatnya di TV Oh di TV ya Sekarang live deh Gak apa-apa Ini asli ya Asli deh Gak apa-apa Emang bisa bengkok? Oh iya Nah kita sulap Simsalabim abrakadabra Senok bengkok Ya acara ngapai Simsalabim abrakadabra Wow Senoknya bengkok Kita lihat Oh iya udah periksa dulu Periksa dulu Jangan dibengkokin Nanti sama saya lurus sendiri Nanti Iya Asli Ini yang tadi Asli Bisa bengkokin ya Cuma ditiup tadi Sebenernya bukan ditiup sih Algoiba Algoiba lihat ya Satu Dua Gerak 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 Makin meleleh Makin meleleh Makin meleleh dan makin Aung Aung Diberiksa lagi Beriksa lagi Kalau bisa Dilihat Asli Ini tanpa disentuh juga bisa Oh Tanpa disentuh Dikini aja pelan-pelan Oh iya Pinjam tangan sading aja Dikini Dikesek Sambil teriak Hai senok Bengkok Lihat pelan-pelan Pelan-pelan Misalnya Pelan-pelan Pelan-pelan Lihat tuh Awas Penyelepas Ada cat curug Makin bengkok Gerak Iya Semakin bengkok Untuk meluruskannya pun gampang Tidak dikereketek aja Dikini pelan-pelan Nanti naik Pemirsa yang di rumah Jangan lupa dulu Like Comment dan share ya Karena kalau share Dan komen paling banyak Mr. Andika di channel Youtube nya Sandiga TV Insya Allah kita akan Agen akan datang lagi ke sini Dengan trik yang lebih Membukau lagi ya Besok lagi Atau ditiup satu kali Wartalar ya mungkin Kalau misal penasaran itu Si Mr. Andika pakai jin Enggak Biasanya saya pakai jin Sekarang saya celana lepis ya Oke Kang Sandiga Makasih banyak Sebelumnya udah ajak saya Untuk Bermain podcast di sini ya Tuk Silaturahmi ya Terima kasih Mr. udah sempat datang Ke sini ya Mudah-mudahan Kang Sandiga TV Selalu sukses Semakin berkembang Dan ditunggu lagi Kita hadir ke sini ya Saya Mr. Andika Dan saya Umpong Ki Peri Irawan Cukup sekian Dan terima kasih Ismeji Semakin Amin